Beredar video hingga jadi viral, pesulap merah alias Marcel Radival meminta maaf setelah menyentil ida Dayak yang dinilai menyinggung suku Dayak. Dalam video yang beredar tersebut, selain permintaan maaf dari pesulap merah, nantinya pria bernama asli Marcel Radival akan menjalani sanksi adat, video permintaan maaf pesulap merah atau Marcel Radival ini beredar di berbagai platform media sosial, Medsos. Dalam video viral TikTok dan Twitter tersebut terungkap hasil pertemuan pesulap merah dengan Dewan Adat Dayak, D.D.K.I. Jakarta, Marcel Radival pun hadir dalam pertemuan yang menyepakati sanksi adat terhadap dirinya tersebut. Video salah satunya diunggah akun TikTok Yohanes Nabau Yohanes. Nabau yang hingga Senin, 17 April 2023, sudah ditonton 150,9 ribu kali, 7.866 disukai, 560 di komentari, Yohanes adalah pengurus D.Jakarta yang sebelumnya juga menyeroti pernyataan Marcel Radival atas pengobatan ibu Ida Dayak hingga dianggap menyinggung suku Dayak. Cuplikan video serupa yang diunggah akun Yohanes, Nabau pada Minggu, 16 April 2023, itu juga dicuitkan akun Twitter Pakat Dayak, Selain video, akun itu juga mencuitkan beberapa foto-foto suasana pertemuan pesulap merah dan D.D.K.I. Jakarta, dalam video viral TikTok dan Twitter tersebut, Marcel Radival yang mengenakan pakaian khas serba merah tampak berdiri di samping Yohanes Nabau, Yohanes tampak membacakan poin per poin hasil pertemuan dengan pesulap merah di selembar kertas. Selanjutnya, Marcel Radival pun tampak menghampiri Yohanes yang mempersilahkannya bergabung, Yohanes yang mengenakan songkok khas Dayak dan seragam dead berwarna hitam pun membacakan hasil keputusan pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, Marcel Radival atau pesulap merah mengakui telah menimbulkan kesalahpahaman kepada masyarakat adat Dayak, dalam video viral itu, pesulap merah menyenggol pengobatan ibu Ida Dayak yang akhirnya memantik reaksi masyarakat adat Dayak, poin pertama kesepakatan tersebut, Marcel Radival meminta maaf atas timbulnya kesalahpahaman tersebut. Selanjutnya, Marcel Radival bersedia untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan sanksi secara adat, selanjutnya, proses dan ritual. Pemberian sanksi secara adat tersebut akan berlangsung pada 6 Mei 2023 mendatang, prosesi tersebut berlangsung di Rumah Adat Betang, Anjungan Provinsi Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Sanksi adat yang diterima Marcel Radival tersebut sempat diungkapkan Yohanes meski poin-poin rinciannya tak dibeberkan detail, pesulap merah yang berdiri di samping Yohanes pun memotong pernyataan tersebut, menurut Yohanes, kesepakatan tersebut ditanda tangani Marcel Radival bersama Ketua Umum DED DKI Jakarta Tamunan Kiting serta sejumlah nama lainnya. Selanjutnya, pesulap merah pun meminta kepada masyarakat agar tidak lagi membentur-benturkan dirinya dengan suku daya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!